Shalom selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian Kebenaran malam ini hendaknya membuat kita semua sadar dan berubah Sebab selama ini kalau seseorang ditanya apakah engkau sudah berkenan bagi Tuhan Seluruh hidupmu, seluruh hidup kita saudara bukan hanya sebagian waktu kita Maka orang akan menjawab dengan menunda waktu Sulit untuk menjawab hal itu Seringkali yang muncul adalah jawaban sedang dalam proses pak Ya memang kita semua harus diproses benar Tetapi kalau dari tahun ke tahun Dari dulu jawabannya sedang diproses terus Mungkin kita perlu introspeksi diri Sebab di proses pun ada tingkatannya Di proses bagaimana? Di awal proses, di pertengahan, atau di akhir proses? Bagaimana dengan usia kita? Kalau usia kita sudah mengijak lima puluhan, bahkan enam puluhan Masih dalam proses pak Alangkah mengerikannya kalau proses yang dimaksud itu Adalah awal proses Sebab ketika seseorang diberi banyak, ia dituntut banyak Jadi orang yang mendengar firman kebenaran Dituntut lebih banyak daripada orang yang tidak mendengar Begitu Ya Jadi Jangan kita membiasakan diri menjawab Sedang diproses pak Tapi ketika kita menjawab sedang diproses Itu kita harus tahu Aku harus Memang sedang diproses Tetapi proses yang mana Awal, tengah, atau Sudah finishing Perhatikan usia kita juga Jangan sampai kita sudah tua Tapi belum mengerti apa-apa Belum bertobat Ini mengerikan loh Sudara Ya Saya harap tahun yang baru membawa Semangat yang baru untuk kita semua Untuk berubah Dari hari ke hari Di proses menuju Akhir Menuju kesempurnaan Sehingga hidup kita dari hari ke hari Semakin berkenan bagi Tuhan Sudahlah Sudara Kita jangan Duniawi lagi Mari kita Tuntaskan hidup kita ini Mari kita fokuskan seluruh Pikiran, perasaan Tenaga, akal, budi Semuanya Untuk belajar Mengenal Kehendak Tuhan Dan melakukannya Untuk belajar menjadi Anak-anak Allah Selamat beristirahat Sudara Selamat malam Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!